Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna laporan hasil kerja badan anggaran atau banggar DPRD Kota Jambi tentang penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan wali kota tentang pencabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Senin sore bertempat di kantor sementara DPRD Kota Jambi dan dihadiri oleh wakil wali kota Jambi Maulana serta dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan Ada pun target pendapatan daerah dalam rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp1.665.334.439.926 mengalami penambahan sebesar Rp658.738.108 atau naik sebesar 0,03% menjadi sebesar Rp1.655.933.178.034 Sementara untuk belanja daerah dalam rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang semula Rp2.073.287.529.465 mengalami penurunan sebesar Rp114.5.360.407 atau turun 5% menjadi Rp1.959.282.169.058 Dan untuk pembayaran daerah semula dianggarkan sebesar Rp417.953.089.539 berkurang sebesar Rp114.664.098.515 atau turun 27% menjadi Rp303.288.991.024 Insya Allah hari ini sudah terlaksana dengan baik dan tadi pagi hasil evaluasi itu sudah sama-sama kita koreksi dengan tim agar pemerintah daerah Kota Jambi Insya Allah tidak ada perubahan yang disikipkan sesuai dengan yang telah kita lakukan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya Alhamdulillah sejak hari ini nanti kita akan tinggal menunggu penomoran akan menjadi peraturan daerah Kota Jambi Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan rancangan ABBD perubahan yang sudah disinkronkan oleh pemerintah Provinsi Jambi merupakan bagian proses dari penyelarasan dari program nasional Secara umum tadi Pak Petua sudah sampaikan tidak terlalu banyak perubahan tetapi ada beberapa poin dana transfer yang mengalami sedikit penurangan kemudian juga anggaran dana pinjaman yang semula Rp300 miliar lebih hanya tinggal Rp140 miliar sehingga secara umum di perubahan ini mengalami penurunan sekitar 5% dari 2,1 menjadi 2,9% Lili Skarlina, Cek TV, Laporkan